Bantu bawa kotongin misu sama sosis Nah ini dagingnya sekitar 700 gram Ada bubuk Ini tinggal kita koreksi rasa Hmm, gini Hai bun, welcome back Balik lagi di dapur Mama Hasya Jadi memang hampir setiap hari Mama Hasya masak sendiri ya Apalagi masaknya tuh memang buat Pasukan yang ada disini Jadi gak bisa masak sedikit Nah, sekarang Aku mau masak, kalau kalian nonton Video yang kemarin aku Habis bersih-bersih rumah Oh, nih Hasya amperin Aku bersih-bersih rumah Terus aku belanja Nah, sekarang tuh baru mau kita masakin Buat makan sore alias Makan malam gitu Karena tadi Makasih yang kita udah Bikin seblak banyak banget Satu panci Nah, sekarang Mama Hasya mau bikin Masakan yang agak mewah sedikit Karena pake daging Sosis dan juga basok Bikin apa Mama Hasya? Bikin sayur sok kesukaan Hasya Iya 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 Oke Sekarang apa aja sih Mama Hasya yang disiapin Pertama yang disiapin Untuk memasak sayur Adalah sebuah panci ya Teman-teman Karena kan kalo gak pake panci Ya susah gitu ya Kalo gak Masak sayur Oke, ini pake panci Kesseron rose series Yang warna violet twist Dengan Rose lid pertama di Indonesia Dan pastinya ini lapisan grey blonde Jerman Yang paling cantik banget Sedunia ya guys ya Ini dijamin kalo teman-teman Masak pake panci-panci Derestein cookware Pasti masakannya tuh Cepet mateng Karena dia lapisannya tebal Dan bikin Juga Masakannya tuh Kayak lebih cepet panas Gitu ya teman-teman Sekarang kita mau rebus dulu air Karena aku mau bikin Sob daging Dagingnya yang ada Sandung lamurnya ya Kita masak dulu Kita rebus 1 atau 2 kali Tergantung Seberapa yang kotor Ini sih dagingnya Nah ini dagingnya Sekitar 700 gram Aku masukin Sekarang ya Tunggu dia Sampai mendidih Terus Ini Iya Kamu mau potong Oh kamu mau potong Masih mau potong Oke Sambil nunggu Dagingnya Kita rebus dulu Karena aku paling gak suka Kalo dagingnya tuh Kayak Terlalu Apa namanya ya Terlalu butok gitu Airnya Nah sekarang Kita mau potong-potong Yang lain-lain dulu Aku juga mau bikin Apa namanya Terus ya Mama jadi kurang fokus nih Sama hasilnya Ini kol-kolannya Tapi gak usah semua ya Satu per tiga aja Terus aku juga mau bikin Yang namanya Beakdoenji Bagung Oke jadi hasilnya bantu-bantu mama Potongin jagung Sama baso Dan mamanya sekarang Mulai potong-potongin Apa nih hasilnya namanya Jagung Eh hasilnya Eh hasilnya bantu mama Potongin baso Sama sosis Nah mamanya Potongin jagung Untuk bakan jagung Pendamping sayur shop Ini memang harus Laten ya Kalo aku di Belanda Kalo jagung yang Segar gini tuh kayak Harganya tuh lebih mahal ya Jadi aku sering Dicampur sama jagung kalengan Sekarang baso-baso Baso-baso Baso-nya kayak baso Shopee Eh kamu kok pake dipocelin sih hasilnya Maaf ya bun Sosisnya gak ekstetik Karena hasilnya potongnya Pake tangan ya Bisa 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 ya Pake tangan Iya bisa ya Pake tangan ya Ini sosisnya udah Entahlah bentuknya Mohon maaf nih Ini udah berbentuk sosisnya ya Boing 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 Berasan Boing 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 oke bun jadi memang sambil nunggu-nunggu ya aku tuh paling nggak bisa kalau masak berantakan guys jadi kayak gini aja nih aku mau jadi rapihin dulu ya aku beresin aku latihan nah sambil mau siapin adonan bakwan jagung jadi nanti sambil kita goreng bakwan jagung dan kita masak si ininya ya apa namanya sayurnya terus sekarang aku mau nyuji-nyuji dulu makhluk-makhluk juga yang masih yang udah pada kotor disini oke bun jadi dia udah mendidih ya sekarang saatnya mama saya mau sisihkan dulu sambil nanti dicuci sisihkan cuci terus air kita buang nah ini baging ketelannya udah siap ready langsung bersih ya ternyata satu kali rebusan aja udah langsung bersih terus airnya mau aku buang tapi kayaknya aku buangnya ke WC aja deh kalau takut ada minyak-minyaknya jadi umbat apa sih namanya di umbat saluran nah seperti mama saya bilang kalau kalian pakai panci stand cookwarenya tuh anti lengket terus juga haram hukumnya kalau kalian bersihkan atau cuci tapi pancinya tuh kayak masih apa masih panas gitu nggak boleh ya dan kalau ini anti lengket bener-bener kotorannya aku tinggal bersihkan aja pakai tisu dapur ya pakai tisu dapur udah beres sekarang kita mau tumis dulu perbawangan yang mana belum saya geprekin ini ada bawang putih karena kita mau rebus lagi air supnya air dagingnya saya mau masak geprek ini nggak geprek kasar aja ya mau masak cuma pakai bumbu geprek bawang putih terus bumbu iris bawang bombay sama pakai daun bawang daun seledri nah ini cukup ya tiga siung aja kita masukin terus bumbu-bumbu brengsek terus bumbu-bumbu breaknya sepatut dan ini kita harus kasih gitu kita mau isiin air lagi tapi ini ada di lemari abad aku mau tumis dulu ya bunda sudah sudah mulai harung kita masukkan biarkan dia menumis dulu garung kita masukkan air 2 juta ya, airnya kita tambahkan lagi dan kita tutup sampai dia mendidih lagi selamat menikmati kita lihat di sini waw 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 random yeay udah yuk mama lanjut masak bakalan jabung buat asya ya oke bunda sambil mama asya memantau ya asya lagi berenang so sekarang kita mau bikin adonan untuk bakalan jabungnya jadi disini ada tepung terigu ya segitiga biru tepung terigu sama ada tepung beras nah ini tiga empat lima tepung berasnya satu aja ya biar dia ada kriuk-kriuk Oke sekarang kita mau campurin dengan air biasa nah ini kita campurin air terus kita pakai lada bubuk oke garam kaldu bubuk ini tinggal kita koreksi rasa dan kita aduk ya adonannya nah ini juga adonannya harus kayak agak kita tekan-tekan jagungnya harus ditekan-tekan karena memang jagung itu dia bisa meleduk-meleduk guys kayak popcorn jadi pas kita bikin adonan bakwan jagung harus kita tekan-tekannya nah ini hati-hati ya dia pecah bisa pecah piringnya tapi memang harus ditekan-tekan gini biar dia tidak meleduk dan juga adonannya jadi lebih manis gitu Bunda adonannya menyatu ya kalau di blender juga bisa sih sebenarnya di chopper ya Masya nggak mau ngotorin chopper nah sekarang kita mau goreng nah gorengnya juga pakai panci satu set ya Bunda jadi ini pancinya memang satu set sama a frypan panci dan juga ada panci kecilnya terus ada woknya juga bener-bener kalau kalian beli satu set itu udah nggak perlu beli panci-panci lainnya lagi karena sudah komplit setiap setnya isi 4 sekarang kita mau panaskan dulu minyak dan juga frypannya dia juga ada tutup cantiknya ya Bunda jadi jangan takut nanti dia kalau misalapun yang aku bilang tadi meleduk-meleduk nih si apa namanya si gorengannya kita sudah punya pelindung Bunda ya sekarang sini kita lagi mau tubuh dan aku untuk sopnya aku mau masukin aku pindahin ya Bunda ini sekarang aku mau masukin karena ini kalunya sudah keluar semua aku masukin bakso dan juga sosis juga aku mau masukin kentang karena kentang juga lebih lama ya terus sayuran yang enggak lama juga ada buncis Bismillahirrahmanirrahim baru wortel ya buncis wortel tuh dan terakhir nanti ada kol tapi kolnya nanti aja Mas yang memasak Ups Oh hasil-hasil suka banget nih habis berenang makan bakwan jagung kesukaannya mamanya yang bikin biar dia tidak bedok-bedok maksudnya kita kita tutup yuk kita bumbuin ya Bunda bumbunya apa sih memang masih gampang cuma tinggal kaldu garam sama laga Bunda udah nggak usah repot-repot kalau sayur sop tuh pokoknya salset banget masakan tersalset ya tinggal di koreksi rasa aja ya sudah lah gak usah ya mewah lekkah Oke bulan, jadi ini Mama Aisyah sambil siapin next menu Karena abis ini kita mau masak lagi Dan aku bikin videonya lagi yaitu Jumit cabai hijau dan juga sambal oncong lenca Jadi banyak tadi piring-piring pada kotor Kita masukin mesin cuci piring Karena Mama Aisyah disini sengaja beli mesin cuci piring Biar kayak di Belanda ya Kalau udah terlalu banyak kita bisa langsung masukin mesin Jadi gak semuanya kita cuci pake tangan Oke bulan, sekarang kita mau makan dulu Abis itu juga udah kelaparan Mama sih tadinya mau nungguin sambal oncong Tapi udah keburu kelaparan nih Jadi kita makan Ini jam berapa sih? Jam 5 ya? Satu dulu Oke, satu dulu guys Mau langsung sayur aja gitu? Sayur Sayur Tuh langsung sayur Pake tetelan lu gak? Iya mau dong Harus mpuk Ya ini mpuk udah dari tadi? Pukuk, mantap Tuh Kalau masih disaitan juga Tetelannya Ya sayurnya Coba pake sosis Mantap ini Buat anak bayi di dalam perut Sehat Bulunya Harus sayurnya juga banyak ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi sepi banget Enak Enak Cukup kan? Cukup Kok ini juga enak banget Coba 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 Enak Enak banget Dan sore Friend Ketop Saya mau makan lagi Sudah Sudah sore Mau makan Mau makan lagi Mau laper Enggak Masih Sik Dior Bukan man Teng Yang yang kurang. kasih ama bakun jagung gak sih sama es kuknya kasih ama makan gak? kalau mau pake baju dulu jangan kayak gitu bajunya pake baju yang mana enak tuh enak punya kaos coba ini lihat asya makan bakun jagung ini cuma obiung obiung nyung ini ini cung oh ya gimana sih nyangkut? mau lagi gak buat mama? buat mama? enak banget bisa pegang diris ya itu masker buat nanti kalau mau tidur hai bun oke ya seneng banget tadi tuh hasya bener-bener lahap terus juga dia ngabisin bakun jagung 5 biji jadi dia pertama bakun jagung dulu terus abis itu dia aku suapin sayur sok barengan sama aku masak yang lain nah abis ini kita udah tadi beres-beres dapur udah bersih meja udah bersih sekarang mama asya nih jam 8 malem masih lanjut kerjaan yang lain jadi memang kalau misalnya udah seharian kerja tuh ya bener-bener sampai malem gitu jadi masak juga keurus buat orang rumah karena memang kita sampai saat ini tidak pakai atau belum ada mungkin ya ART untuk masak dan aku juga seneng masakan apalagi buat masakan kesukaan hasya dan abis tua nenek nenek mana neneknya? tidak ada tidak ada ya so bun thanks for watching ya kalau kalian recook jangan lupa tag di instagram aku Ftadadikita16 bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati